Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bak belakang mobil truk pengangkut sampah di Jalan Danau Suntar Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cipto Manggunkusumo. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Danau Suntar Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban tewas setelah menabrak bak belakang truk pengangkut sampah milik suku dinas UPK Badan Air Jakarta Utara yang sedang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan berawal saat korban yang mengendari sepeda motor melaju dari arah suntar menuju ke Mayoran. Diduga korban yang melaju kendaranya dengan kecepatan tinggi tidak mengetahui adanya mobil truk pengangkut sampah yang terparkir di pinggir jalan, ditambah dengan kondisi jalan licin setelah diguyur hujan. Kita mau memuat sampah, kita udah masang penghalang jalan, itu hujan, kita lagi mobil tem. Nah pas lagi kita dengar bunyi bubrak gitu, pas turun ke supir lihat, itu ada motor, nabrak oleh belakang. Nah kita lihat itu ada motor, udah gitu, cuma itu doang. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cipta Mangunkusuma Jakarta Pusat untuk kepentingan otopsi. Sementara, sepeda motor korban yang mengalami rusak berat diamankan ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Wirdaus melaporkan.